oke halo semuanya kembali lagi di KSKNO wow men aduh ya kebiasaan nih kalau sore-sore gini suka macet bos nolah Karawang tuh macet pas di pasar untungnya gue jalan ke Tarawang kota dan hari ini gue cuman jalan-jalan santuh lagi kawan-kawan aduh sekarang gue jalan-jalan santuhnya di daerah Karawang melihat pengembara-pengembara barbar gitu kan sore-sore gini tuh banyak pengembara barbar gue jalan-jalan yang macet ah s**t nah pengembara ala-ala kapereser ya kan keren 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 gua tuh mau ngetes mic eee kan kemarin di suara gua tuh masih ada suara noise-noise sedikit dulu dan gua sekarang ini lagi ngetes cara dari bang hehehe bang dari om gemulu rider kemarin tuh dia ngasih saran di komentarnya video gua katanya coba kasih kain satu lapis atau dua lapis aja di mikrofonnya itu si busanya tuh dilepas dulu terus si kainnya dimasukin dibalut gitu si micnya tuh dibalut pake kainnya itu dipotong kecil dulu ya di ketong bulat ketong bulat udah gitu dibalut gitu si micnya terus ditempelin lagi si busanya dan gak tau sih ini gua lagi ngetes apakah masih ada noise atau enggak ya mudah-mudahan sih enggak ya guys supaya enak didengar hmm lampu merah lampu merah apa yang di depan apa yang di depan ya hmm kenalak hmm bar 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 waduh pak pak bisa gak sih sabar dikit gua aja dari sini tadi awalan gimana sih enjir awalan dari tadi disini cuman duduk disini gimana sih enjir kata-katanya eh yang gua yang pertama datang gua ah gitu lah pokoknya gua yang datang dari tadi cuman di belakang lu pada-pada nyosor ke depan gitu hmm gue udah lapar anjir gue nanti makan dulu lah nyeri makan dulu gans ya sekarang ini riding random riding-riding santu oh iya sekarang gua tuh mau ngebahas tentang copyright nih kan ya ini gan anjir gan degan gua jadi kayak yang beli jual beli di itu ya toko online ya ya gua sekarang tuh mau ngebahas tentang soal kotang soal copyright ya betul sekali yang lagu-lagu copyright soalnya di video gua kemarin yang Satmori ke Subang itu gua nyesipin lagu dijavu itu itu kena copyright guys padahal gua udah ngasih kreditnya tetep aja copyright gitu terkecuali kalo misalkan gua itu lagunya tetep beli kan kalo beli gitu kayaknya gua bakal kena copyright jadi gua disini mau ngasih tau kepada kalian perbedaan lagu-lagu yang copyright dan yang enggak anjir baca banget kan perbedaan antara lagu-lagu yang copyright atau yang enggak menurut versi gua sendiri ya kan menurut versi gua sendiri karena gua kayaknya udah mengetahui perbedaan kan di Facebook Facebook kok Facebook anjir di Youtube kan di Youtube tuh suka ada lagu-lagu gitu kan kayak MCS no copyright song atau yang lainnya tapi masih tetep aja kena copyright gitu ya mungkin ini adalah salah satu salah satu solusi kalian bagi yang pengen pakai lagu tapi enggak mau kena copyright gitu kan untuk yang pertama sih gua kemarin kemarin-kemarin ya pernah nanya ini di grup Motocloper Community Indonesia apa sih perbedaan yang bisa berbeda apa sih apa sih perbedaan antara masih copyright dan sama yang enggak copyright gitu katanya ada yang bilang jangan pakai lagu-lagu yang terkenal udah gitu itu jangan yang udah ada di Spotify atau di Hooks ID oh my god oh my god padang ngantri sembako pak aduh pake lah tipi-tipi ya balik lagi hehehe yang ada di download dan di playstore gitu kan itu jangan terus juga jangan katanya yang di YouTube itu ada tulisan download tapi dicoreng itu itu tandanya udah copyright katanya itu katanya udah kena copyright kalau misalkan ada tombol download tapi dicoreng itu tapi gue belum ngebah satu-satu sih ya buat apa juga hehehe cuman sepengal sepengal itu adalah cuman sepengalaman gua yang musik-musik copyright gitu biasanya ada di kolom deskripsinya guys ini sih ya yang bakalan gue kasih tau sekarang kalian ya enggak tau bahwa enggak tau 100% ini tuh benar atau enggak cuman yang yang bikin amannya aja gitu kan kalau misalkan di kolom deskripsinya di paling bawah ada kategori musik terus ada informasi lagunya gitu kan kayak musik lagu dari ini ini gitu kan terus berhak cipta nah itu sama dengan nah itu sama dengan nah itu sama dengan menjir nah itu kayaknya udah kena copyright udah diklaim sama orang lain bahwa itu tuh milik dia gitu jadi ketika kita pakai musik itu ya otomatis kita kena copyright kena copyright kena copyright juga nah kalau misalkan kalian pengen cari yang nggak ada copyrightnya ya itu misalkan kalian nyari lagu-lagu MCS gitu kan MCS di YouTube kalian juga harus lihat di kolom deskripsinya di situ kan suka ada bla 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 terus ada link-link kayak gitu link download-download kayak gitu tapi yang paling penting yang paling bawahnya kalau misalkan ada kategori musik gitu di bawah kategori musiknya itu nggak ada kayak hak cipta apa ya kalau misalkan di bawah kategori musik gitu di bawahnya itu nggak ada hak cipta atau nama-nama band kayak gitu ya aman itu kalian bisa pakai lagu-lagu itu nggak bakalan kena klaim copyright ya kan kok gan sih guys ya kalian nggak bakalan kena klaim copyright ya guys ya kadang lagu-lagu yang di bawahnya itu ada lisensinya gitu kadang juga ada yang nggak kena klaim copyright ya itu mah gimana ya gimana ya ya gue anjirin sih gue saranin tuh yang di bawah deskripsinya tuh nggak ada lisensinya guys jadi kalian tuh nggak bakalan kena klaim copyright lagi ya menurut gue itu ya jadi itu doang sih yang bakalan gue kasih tau karena gue belum nyoba lagi nanti lah nanti lah kalau misalkan gue mau nyisipin lagu pakai lagu yang kayak gitu dengan cara gue sendiri gitu kan gue ngasih tau orang tapi gue belum nyoba the best banget ya cuman menurut gue sih menurut logika itu udah 100% bro dijamin nggak bakalan kena copyright gak bakalan kena agar gak bakalan kena 200 imagine ya ya school